Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari. Ditinggal pemiliknya, satu rumah di Kabupaten Bulu Kumba habis terbakar. Unjuk rasa ratusan supporter PSM di kota Makassar berujung ricu. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar dan Pelabuhan Nusantara Kota Parepare melonjak naik. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di Pasar Sentral Sinjai semakin melonjak. Harga cabai rawit meroket hingga Rp90.000 per kilogramnya dari harga sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Harga kebutuhan pokok di Pasar Sentral Sinjai semakin melonjak. Harga cabai rawit sebelumnya berkisar Rp40.000, kini naik menjadi Rp90.000 per kilogram. Harga cabai keriting dan cabai besar juga mengalami hal yang sama. Saat ini cabai keriting dan cabai besar berkisar Rp70.000 per kilogram dari harga sebelumnya yakni Rp40.000 per kilogram. Harga tomat bahkan tak ingin ketinggalan. Harga tomat juga naik menjadi Rp20.000 per kilogram dari harga sebelumnya yakni Rp10.000 per kilogram. Sementara sayur mayur, harga wortel juga ikut meroket menjadi Rp15.000 per kilogram. Padahal harga pada November lalu berkisar Rp8.000 per kilogram saja. Harga cabai rawit Rp90.000 per kilo. Ini naik padi? Naik. Sebelumnya berapa pak? Dari harga Rp40.000 per kilo? Dari harga Rp40.000 per kilo? Dari harga naik lagi. Dari harga naik lagi. Ini sudah berapa hari? Sudah satu bulan. Satu bulan padi. Diduga naiknya harga sembako dikarenakan kurangnya pasokan dari para petani akibat cuaca buruk yang terjadi. Sementara permintaan bahan pokok meningkat jelang Natal dan Tahun Baru. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Kelangkaan bahan bakar minyak kembali terjadi di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan. Seperti di Kabupaten Pangkep, antrean BBM solar terjadi sudah sebulan hingga membuat truk besar menumpuk di SPBU. Antrean truk 8 roda hingga 10 roda ini mengular di ruas jalan Transulawesi di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep pada Senin sore. Puluhan truk ini mengantre hingga berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM solar bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Lamanya antrean yang terjadi sejak pagi membuat belasan truk yang terparkir terlihat kosong. Para sopir memilih meninggalkan kendaraannya karena lelah mengantre. Sejumlah SPBU di Kabupaten Pangkep telah empat bekan mengalami kelangkaan solar bersubsidi. Sekitar setiga jaman. Ini kenapa Pak sampai terhambat begini? Apakah kebutuhan solarnya lagi kosong atau seperti apa Pak? Lagi kosong? Sebentar, biasanya habis maghrib. Jadi tetap menunggu sampai habis maghrib ya Pak. Diduga kelangkaan BBM solar karena terjadi peningkatan konsumsi serta adanya perbedaan harga solar subsidi dengan non-subsidi. Meski telah terpasang tulisan solar habis, puluhan truk tetap memilih mengantre. Belum ada keterangan resmi dari pihak Pertamina Region 7 Sulawesi yang berkantor di kota Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang di Bandara Internasional Hasanuddin di Kabupaten Maros mengalami kenaikan. Angka Sapura I memprediksi jumlahnya akan mencapai 446 ribu penumpang. PT Angka Sapura I Bandara Internasional Sultan Hasanuddin memprediksi adanya lonjakan penumpang pesawat jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024. Diperkirakan puncak mudik Nataru akan terjadi pada 23 Desember mendatang. Sedangkan untuk arus balik diperkirakan akan terjadi 3 Januari 2024 dengan jumlah penumpang mencapai 446 ribu. Untuk pergerakan pesawat saat ini diketahui mengalami kenaikan sebesar 2 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara lonjakan penumpang juga terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Lonjakan ini sudah terlihat sejak awal Desember. Penumpang didominasi oleh pemudik asal negeri jiran Malaysia yang hendak meraihkan Natal dan liburan tahun baru. Kesyabandaran Otoritas Pelabuhan KCOP memprediksi penumpang jelang Nataru meningkat hingga 20 persen dibanding tahun sebelumnya. Pasca kecelakaan laut yang menewaskan sejumlah penumpangnya pada beberapa waktu lalu. Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Macini Baci, Kapal Bupaten Pangkep memberikan edukasi keselamatan berlayar kepada warga nelayan. Selain menggratiskan pembuatan dokumen bagi kapal kecil. Direkturat Jendra Perhubungan Laut dari Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Macini Baci di Kabupaten Pangkep mendatangi sejumlah pulau terluar untuk memberi edukasi keselamatan bagi warga nelayan saat melaut. Edukasi keselamatan berlayar terus digencarkan dan kali ini menyasar tiga pulau, yakni Pulau Kapo Posang, Pulau Sanane, dan Pulau Paje Nekang. Sebanyak 500 jaket pelampung dibagikan dalam kegiatan ini. Sebagian besar warga di wilayah ini berprofesi sebagai nelayan pencar ikan, namun terkadang nelayan memanfaatkan kapal miliknya untuk mengangkut warga lintas pulau tanpa dilengkapi alat keselamatan. Bukan kita mau berdoa untuk kecelakaan di laut, tetapi dengan pembagian ini atau dengan masyarakat gunakan led jaket ini, kalaupun ada, tidak ada korban jiwa, itu yang kita mau. Warga pulau juga dibuatkan dokumen atau sertifikat gratis bagi kapal kecil. Dokumen ini menandakan kepemilikan dan kelengkapan kapal saat berlayar. Bahkan bisa menjadi jaminan kredit usaha, serta memberikan kemudahan dalam pendataan jika adanya bahaya. Sementara itu, sejumlah keluarga yang menjadi korban dalam kecelakaan di laut pada 2 Desember lalu juga mendapat santunan sebagai wujud taliasi dan kepedulian terhadap keluarga korban. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Menjelang Natal, sejumlah masyarakat di kota Makassar bergotong royong untuk membersihkan gereja. Mereka tanya datang dari umat kristiani, namun umat muslim hingga buddha juga turut andil sebagai bentuk toleransi beragama. Puluhan orang dari berbagai profesi dan agama bergotong royong membersihkan gereja untuk membantu umat kristiani mempersiapkan perayaan Natal 2023 mendatang. Pemandangan indah ini terlihat di Minggu Siang di gereja Katolik Santo Yaakobus, kota Makassar. Selain dari pengurus gereja, terdapat komunitas warga yang ikut membersihkan halaman hingga di dalam gereja. Sampai yang masih berada di area halaman gereja disapu, bahkan meja altar dan patung juga dibersihkan dari debu. Tidak hanya dari umat kristiani saja, namun dari umat muslim hingga buddha juga turut serta membersihkan gereja, termasuk kursi untuk jemaat dan seluruh peralatan misan Natal. Datang mempersiapkan gereja, dan pada saat hari-hari besar agama lain juga sebut membutuhkan pikir, kami juga melakukan hal yang sama. Dengan juga agama-agama lain, jadi kita lakukan seperti itu. Jadi sebut juga wujud bahwa kami membangun sebuah kebersamaan yang saling memberi hati kepada seseorang. Dengan kehadiran bersama tanpa memandang latar belakang maupun agama, sungguh-sungguh menjadi wujud dari toleransi beragama. Bersih-bersih gereja ini sebagai wujud tingginya toleransi beragama di kota Makassar. Andi Muhammad Sarding melaporkan dari kota Makassar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan.